kita lanjutkan lagi jadi alasannya kenapa kok kita pakai event binding ya, kenapa kok Angular Framework menggunakan event binding ya, coba bayangkan jika Anda membuat program yang sama, tetapi tidak menggunakan event binding, melainkan menggunakan javascript atau jQuery, ya, untuk melakukan yang serupa maka Anda harus membuat pertama Anda harus membuat selektor ke button-nya ya, ke button apply-nya kemudian Anda harus menambahkan listener, jika button-nya diklik kemudian Anda harus melakukan selektor ke paragraph harga, untuk mengubah harga serta yang bagian terakhir ada disable button, nah, proses ini lama dan programnya lebih panjang dengan event binding, prosesnya bisa disederhanakan, ya, dengan membuat suatu relasi ya, relasi antara controller dengan view, dengan event binding, suatu data atau method dapat diinjeksikan ke HTML, sehingga jika terjadi perubahan di controller maka akan berdampak langsung pada HTML-nya, dan ini disebut one way, ya, jadi datanya ada di controller kalau kita ubah data yang ada di controller maka semua yang terikat di view-nya, di HTML-nya akan terupdate secara otomatis ya, bayangkan, oke dan kebetulan ini hanya kode voucher dan rupiah begitu ya harganya, tapi kalau Anda punya banyak komponen yang terikat dengan controller, maka akan terupdate secara otomatis nah, berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana cara kerja two-way binding, yakni proses komunikasi dua arah, dari controller view dan sebaliknya, oke two-way binding sesuai namanya, jika kita ubah data di controller, maka view-nya keupdate, jika view ada data yang diubah, maka controller-nya juga keupdate. Cara kerjanya, sintaksnya adalah menggunakan ng-model, ya ng-model, kemudian nama, sama dengan datanya apa, ya jadi, kita coba tambahkan text di bawah net price ya, kita tambahkan input ya, di bawah net price yang tadi ya kita kayaknya sudah tambahkan ini dan eh, sorry, maksudnya ini ya yang kode voucher yang akan dipakai oke, dan kalau Anda lihat, kode voucher ini akan mengarah ke sebuah variable kita belum punya nih variable-nya, nanti kita ciptakan kemudian di dalam input-nya kita kasih ng-model dengan mengacu kepada variable kode voucher oke, artinya kalau input-nya ini kita ketik ya, kita ketik maka akan muncul di kode voucher yang di sini oke, kita akan coba ya buka HTML-nya di bagian ini ya, di bawah net price p-voucher kode voucher akan dipakai ya akan dipakai nah, kita belum buat ya kode vouchernya kemudian di dalam ini ya input-nya tadi ion input kita kasih ng model kurung-kurung kurung siku seperti ini sintaksnya sama dengan namanya nama variable-nya apa ya, sama ya kode voucher oke jadi apabila input-nya kita ubah maka perubahannya akan disimpan ke dalam variable kode voucher di controller-nya akan berubah nilainya kemudian karena di view yang atas ini kita binding-kan juga kita tetap binding-kan juga menggunakan string interpolation menggunakan variable yang sama maka nilai di sini juga akan otomatis terupdate ya, berdasarkan yang ada di sini jadi ng-model ini untuk mengupdate controller-nya ya, controller-nya controller yang punya kode voucher yang punya variable kode voucher oke nah, ada satu persyaratan lagi teman-teman agar itu waybinding-nya bisa berjalan maka Anda perlu menambahkan forms module ya, ini perlu satu library lagi yakni forms module di app modul ts jadi Anda tambahkan buka app modul ts-nya ya, di bagian yang atas oke disini ya import form modul ya, seperti itu import form modul kemudian di bagian import ini import library bla 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 ini kita tambahkan forms module-nya ekornya ya, koma forms module oke forms module oke kita coba saja teman-teman di aplikasikan di reload kemudian Anda akan lihat ya voucher akan dipakai disini masih kosong sebenar ada yang kelupaan tadi kita kembali ke controller oke kita perlu kita perlu bikin variabelnya karena disini pakai kode voucher string jadi kita buat kode voucher string kosongan seperti ini simpan reload ya, kita ketik sesuatu 007 nah, setiap kali kita mengetik ng modelnya akan mengupdate controller variable kode voucher yang ada di controller karena kode vouchernya dibindkan dengan text yang ada disini maka textnya ini akan juga ke update ini membuktikan bahwa data binding two-way binding nya bekerja dengan baik oke seperti ini 007 apply discount oke itu ya itu two-way binding teman-teman baik ada latihan yang Anda wajib kumpulkan di ULS buatlah komponen baru ya komponen baru entah Anda pakai manual atau pakai otomatis diberi nama cegah covid yang berisi image dan di bawahnya ada 3 tombol ya ada gambar di bawahnya ada 3 tombol jika tombol 1 di klik keluar gambar cuci tangan jika tombol 2 di klik keluar gambar pakai masker jika tombol 3 di klik keluar gambar di rumah aja gambarnya bebas Anda ambil dari URL manapun ya yang penting jpeg gitu ya ujung-ujungnya jpeg ya jadi kalau 1 di klik cuci tangan 2 di klik pakai masker 3 di klik wherever begitu ya gambar di rumah aja gambarnya bebas pokoknya Anda load dari internet tidak masalah taruh komponen ini di atas komponen produk jadi letakkan komponen cegah covid di atas komponen produk oke coba latihan di build di handphone ya kemudian kalau sudah file-file-nya di upload ke ULS oke dan file-nya dilengkapi dengan yang alien upload itu zip dari folder app Anda serta foto handphone Anda saat membuka aplikasi ya bukan screenshot ya tetapi foto handphone jadi Anda bisa pinjem handphonenya teman handphonenya orang tua atau handphonenya adik kakak atau tetangga untuk menjepret handphone Anda sendiri ketika sedang membuka aplikasi dan ini semua di zip jadi satu apa namanya kemudian Anda upload ke ULS ada hint sedikit ya Anda bisa gunakan ion grid supaya bisa bikin tampilan yang rapi kayak gini ya button-nya tersusun rapi ya Anda bisa gunakan ion grid oke selamat mencoba latihannya selanjutnya tolong segera dikerjakan dan dikumpulkan sampai ketemu lagi di lain kesempatan selamat menikmati